Oke, jadi kali ini itu ada update terbaru mengenai episode keempat untuk anime dari Tanmosi Atau lebih kalian kenal dengan sebutan Tante Wamao Shindairu Dan ya, kali ini itu ada setidaknya 3 screenshot-an terbaru yang cukup mencolok Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas Nah, yang pertama itu ada penampilan dari Nagisa Yang sedang diperlihatkan melihat ke arah luar dari dalam kaca mobil Dan by the way, mobilnya disini itu disopirin sama Komori Yang sempat muncul pada episode pertama dan kedua kemarin Dan jika kalian bingung kenapa Komori yang buta itu bisa mengendarai mobil Itu karena kemampuan pendengarannya yang cukup tajam Jadi dia tidak perlu melihat menggunakan mata untuk beraktifitas layaknya kali lawar Nah, balik lagi ke Nagisa Sebenarnya Nagisa disini itu sedang merenungi apa yang telah Kimizuka katakan Dan di cafe sehari sebelumnya Yaitu kebenaran mengenai Yui Saikawa yang ingin membunuh mereka berdua Dan keterlibatan dari organisasi Space pada kasus kali ini Lalu selanjutnya ada penampilan dari Kimizuka Yang sedang menodongkan pistol Ya, pistol yang Kimizuka todongkan itu mengarah ke arahnya Yui Yang dalam keadaan tersebut juga sedang menodongkan senjatanya kepada Kimizuka Dan disini nantinya akan ada negosiasi antara Kimizuka, Nagisa, dan Yui Saikawa Lalu yang terakhir itu ada penampakan dari karakter baru yang bernama Charlotte Yang merupakan seorang bawahan dari Mbak Hubie Dan untuk mengenai karakter ini itu nanti akan aku bahas di video yang terpisah Dan ya, kemungkinan arc dari Yui Saikawa ini itu bakalan selesai di episode keempat nanti Dan setelahnya itu kita bakalan masuk ke dalam arc dari kapal pesiar Yang mana fokus utamanya nanti itu bakalan berganti dari Yui ke Charlotte Dan by the way, jika kalian ada yang kangen sama si Siesta Kalian wajib nonton untuk episode kelimanya nanti Dan ya, itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jani